Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel Easy Tutorial Channel yang memberikan tutorial secara mudah, cepat, dan juga bermanfaat Jadi di video kali ini kita akan memberikan tutorial Bagaimana cara membuat QR Code hanya dengan menggunakan Microsoft Excel Tapi sebelum kita mulai videonya Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan juga subscribe channel ini Agar lebih berkembang untuk masa depan Pertama-tama kita buka dulu Excelnya ya semuanya Nah disini kita sudah memiliki contoh datanya yang akan kita ubah menjadi QR Code Nah tahapan pertama yaitu Anda masuk dulu ke tab Developer Nah kalau Anda belum memiliki tab Developer Anda bisa menggunakan cara seperti ini Pertama Anda klik kanan dulu di area yang kosong bagian mana saja Nah disini ada customize the ribbon Ya Anda bisa klik Nah tampilannya seperti ini Anda cari developer lalu Anda centang disini ya Oke baik seperti itu Kembali lagi ke tab Developer Nah kita langsung klik saja Visual Basic disini ya Nah disini saya sudah memiliki modul untuk QR Code nya Nah caranya yaitu insert Ini disini bisa dilihat Ataupun bisa di atas disini insert Kemudian pilih modul Nah untuk kodenya sendiri Anda bisa lihat disini ya Apabila Anda ingin mendownload mode ini Silakan link kami cantumkan di deskripsi Kemudian Karena saya sudah memiliki modulnya Jadi langsung saja Nah ini modulnya sama seperti yang tadi Kita close saja Nah lalu kita mulai ke rumusnya Jadi rumusnya sangat simple Yaitu sama dengan Insert QR Ya seperti yang tadi Di modul insert underscore QR Kemudian dalam kurung kolom mana yang akan Anda rubah menjadi QR Code Disini contoh saya mengklik Kolom B2 Tutup kurung Enter Tunggu beberapa saat Nah QR Code sudah siap Disini Anda juga bisa Untuk memasukkan beberapa data Menjadi satu QR Code Contohnya seperti ini Sama dengan Insert underscore QR Lalu setelah Tanda buka kurung Anda klik Kolom mana yang akan Anda Pilih untuk Dirubah menjadi QR Kemudian Anda Tinggal tambahkan Done Di setiap Break kolom Nah disini kita contohnya Sama dengan Insert underscore QR Dalam kurung B3 Dan C3 Dan D3 Dan E3 Langsung saja kita enter Kita tunggu beberapa saat Nah QR nya sudah jadi Disini kita juga bisa Untuk membuat otomatis Untuk data-data yang di bawah Kita ambil pojok Double klik disini Dan QR sudah jadi Oke mungkin Cukup sekian Tutorial hari ini Kalau Anda suka dengan video ini Jangan lupa Klik like Comment Share Dan juga subscribe Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax